Kalau ada mobil Pasti ada Subhan cadangan Malam hari ini Yang dikeluarkan cadangannya Karena mobilnya tidak datang Mudah-mudahan faat Alhamdulillah Mudah-mudahan waktu yang singkat ini Bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri Dan untuk penjeningan semua Alba yang terhormat yang kita muliakan Guru kita Sebagai khatimul majlis Ahbabul Mustafa Mudah-mudahan beliau sekeluarga Diberikan panjang umur, sehat Barokah umur dan lancar Semua hajat-hajat beliau Dan Bapak Lurah Yang Alhamdulillah bersama perangkat Yang di dalamnya Penuh dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad Sehingga Dengan hati yang lapang Mendatangkan kita Majlis Ahbabul Mustafa Di tempat beliau pada malam hari ini Dan beliau berikan panjang umur Setelah al-awfiyat Selalu siap sabar Dalam menghadapi setiap ujian dari masyarakat Dan dijadikan kampung ini Pun pering ini adalah Tempat Yang beliau siap Mensejahterakan Menyenangkan Membahagiakan umatnya Dengan sekemampuan beliau Dan diberikan kesabaran oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Amin Hadirin Yang dimulakan Allah SWT Kita bersulawat Setiap hari Kita berjalan dari desa ke desa Dari kampung ke kampung Dan kita hadir sampai di Bun pering ini Ini jauh Kami dari Mbalung Ya iya dari Rambi Puji Dan masih dari daerah-daerah Yang mana ada yang Hadir di majelis ini Panjeningan tahu Kenapa panjeningan bisa hadir di majelis Seperti ini Kenapa panjeningan bisa hadir di majelis Yang sangat mulia ini Lungguni Waisngilempoh Gaono leme Kesel Gaono jajani Belonjo Jajan-jajan Dewi Perangkat meninggalkan rumah Dengan kenikmatannya Panjeningan menyiapkan fisik Panjeningan Tuduh di majelis ini Apa yang membuat panjeningan Hadir Relah Mengorbankan semuanya Untuk majelis ini Panjeningan tahu Karena di dalam hati panjeningan Ada mahabba kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang mengundang panjeningan Semua hadir di majelis ini Nabi Muhammad Yang panjeningan cinta dengan solawatnya Didatangkan Ditarik panjeningan Dihadir di majelis ini Tanpa syarat Nggak mikir capek Nggak mikir kesel Nggak mikir pengeluaran Yang penting saya hadir Duduk di majelis Disini ada hadir Hati-hati panjeningan Ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dikisahkan Salah satu sahabat Yang sangat luar biasa Cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah Sayyidina Bilal Bilal bin Rabbah Beliau bukan Seorang sahabat Nabi Bagian tukang adhan Masya Allah Bagaimana cintanya beliau Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setiap hari adhan Yang ditugas oleh Nabi Muhammad Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam Seto Wafat Sayyidina Bilal Tidak kuat lagi Ada di Madinah Sayyidina Bilal Tidak mampu lagi hidup Di Madinah Karena Rasulullah Sudah meninggal dunia Akhirnya beliau hijrah Ke Syam Jadikat Damascus Dia hijrah disana Hidup disana Sampai beliau juga menikah Ada disana Suatu ketika Sayyidina Bilal ini Bangun tidur nangis Ditanya sama istrinya Ya suamiku Kenapa kamu menangis Ketahuilah istriku Aku baru saja Bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya itu dia menerangkan Bapaknya siapa Yang bermimpi Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sungguh dia Melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Hadir di dalam Mimpi Sayyidina Bilal Dan bertanya Gimana Wahai Bilal Kenapa ini Kamu kok Nggak pernah Nyambangi Saya di Madinah Terjaga Sayyidina Bilal Menangis Menangis Sayyidina Bilal Rindu Kepada Nabi Muhammad Akhirnya Akhirnya Sayyidina Bilal Berangkat ke Madinah Dengan berat hati Berangkatlah ke Madinah Sampai di kota Madinah Masuk ke dalam Masjid Alhamdulillah Bertemu dengan Khalifah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Berjumpa Dan mengatakan Kepada Bilal Ahlan Wasallam Wahai Bilal Tolong Adhan Kumandangkan Adhan Buat kami Sayyidina Bilal Menolak Minta maaf Ya Khalifah Saya tidak Mampu lagi Adhan di Madinah Ini Saya tidak Mampu lagi Dipeluk Sama Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Bilal Dengan pelukan Yang erat Karena mereka Kehilangan Sosok Yang dicintai Yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam pelukan Yang erat Mereka berdua Datang Cucuk Dari Sayyidina Muhammad Sayyidina Hassan Wasyidina Husan Diceritakan Usia beliau Ketika itu Tujuh dan delapan Tahun Menjumpai Sayyidina Bilal Dipeluklah Cucuk Nabi Muhammad Ini Dengan pelukan Yang sangat Mesrada Merindu Dan karena Aroma Kedua Cucuk Nabi Muhammad Ini Mengingatkan Aroma Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saat itu Tama menang Sayyidina Bilal Memeluk Dua Cucuk Sayyidina Muhammad Ini Akhiratuh Dua Cucuk Yang mulia Ini Bilang kepada Sayyidina Bilal Wahai Paman Bilal Tolong Kumandangkan Adhan Buat kami Kami rindu Dengan Adhan Kamu Ya Allah Pertama tadi Sudah ditolak Ini yang minta Cucuk Nabi Muhammad Yang meminta Adhan Karena Cucuknya Nabi yang minta Sayyidina Bilal Tidak bisa menolak Maka terpaksa Sayyidina Bilal Naik ke atas Membat Naik ke atas Kemudian Adhan Dengan Kemampuan Kekuatannya Yang tersisa Beliau Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Riuk Riuk Rame Masyarakat Melihat Saya pernah dengar Suara ini Sepertinya Kita kenal Suara ini Ini suaranya Bilal Mengumandangkan Lagi La Ashadu Alla Ilaha Illallah Orang kampung Di pasar Mendengar Adhan Ini keluar Ada apa Apakah Nabi Muhammad Dibangkitkan Kembali Apakah Rasulullah Hadir Hidup Lagi Bingung Keriukan Masyarakat Rindu Dengan Suara Sayyid Nabilal Yang sudah Mengumandangkan Adhan Karena ketika Adhan itu Muncul Rasulullah Ada Adhan yang muncul Bingung Apakah Rasulullah Dibangkitkan Kembali Apakah Rasulullah Hidup Kembali Suara Adhan ini Mengingatkan Kepada Nabi Muhammad Ketika Sampai Kalimat Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Macet Tidak Bisa Melanjutkan Adhan ini Sayyid Nabilal Menangis Dengan Senangis Nangisnya Karena Tidak Bisa Melanjutkan Adhan ini Karena Ingat Nabi Muhammad Sallallahu Kenapa Ketika Setelah Adhan Di zaman Nabi Muhammad Beliau memandang Ke kamar Nabi Muhammad Dan menunggu Rasulullah Keluar Dan Rasulullah Dan Sayyid Nabilal Menyampaikan Kepada Rasulullah Ya Rasul Sekarang Waktunya Sholat Rasulullah Keluar Sayyid Nabilal Bersalaman Ketika Sampai Lafad Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sudah Tidak Mampu Lagi Dan Sayyid Nabilal Menang Keseja Tidak Melanjutkan Lagi Adhan Hadirin Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sir Nabi Muhammad Rahasia Nabi Muhammad Yang ada Di hati Panjeningan Semua Munculkan Ketaran Ketika Nabi Muhammad Dipanggil Ketika Kita Melafadkan Sayyid Muhammad Ada Nggak Ketaran Di hati Panjeningan Ingat Bagaimana Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Wajah Yang sangat Mulia Penuh Dengan Ketampanan Dan Kewibawaan Aroma Wangi Yang sangat Luar Biasa Dekat Selalu Dekat Dengan Nabi Muhammad Bagaimana Senyum Fata Bersama Rasulullah Menghadapi Baik Orang Yang Nggak Seneng Kepada Beliau Suka Kepada Beliau Semua Para Sahabat Diberikan Hadapan Dengan Wajah Wajah Yang Sumringah Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Itu cinta Cinta Seorang Sahabat Kepada Sayyidina Muhammad Bagaimana Kita bisa Meraih Cinta Itu Allah Subhanahu Wata'ala Dawuh Dan Dawuh Ini Tidak Disampaikan Kepada Nabi-Nabi Yang Lain Hanya Khusus Kepada Sayyidina Muhammad Allah Subhanahu Wata'ala Dawuh Dan Berpesan Kepada Sayyidina Muhammad Kepada 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 Allah Fattabi'uni Ikutlah Dengan Saya Kepada Nabi Muhammad Ketika Panjeningan Sudah Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Panjeningan Akan Mendapatkan Dua Kemulian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yah Habib Allah Allah Akan Mencintai Panjeningan Bahkan Lebih Dari Itu Derajat Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Panjeningan Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Membalas Cinta Panjeningan Kepada Allah Membalas Cinta Panjeningan Allah Dengan Kemuliaannya Allah Masalli Ala Muhammad Hadirin Yang Nomor Dua Buah Daripada Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Kamu Akan Diampuni Dosa-dosa Mereli Allah Subhanahu Wata'ala Hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu Yang mengikuti Allah Subhanahu Wata'ala Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Dalam Tariqah Beliau Dalam Jalan-jalan Yang sudah Diajarkan Nabi Muhammad Yang selalu Kau minta-minta Rabi Faufa' Nabi Barikatihim Wa'adzinal Husna Bi Hurmatihim Wa'amitna Fi Tariqotihim Matikan Saya Dalam Jalan Yang sudah Diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Wata'ala Wata'ala Lewat mana Cinta ini Kita hadirkan Ketemu Dengan Nabi Muhammad Ikutilah Para sahabat-sahabat Nabi Sahabat Nabi itu Adalah santrinya Nabi Muhammad Yang sangat Luar biasa Ilmunya Yang dekat Dengan Nabi Muhammad Adalah sahabat Ikut dengan Nabi Muhammad Ikuti Para sahabat Ketika sahabat Sudah kita Tidak Cumpai Kita Cumpai Minatabi 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 Sampai sekarang Yang kita ikuti Adalah para guru-guru mulia kita Ulama-ulama kita Sampai dahul Laulama Warusatul Ambiya Mewaris dari pada Nabi Ahlaknya Sifatnya Tingkal lakuhnya Pribadinya Ini adalah ahlak yang diajarkan Allah Diajarkan Nabi Muhammad Kepada kita Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin Yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat majlis yang mulia ini Ini adalah sarana Jalan Tempat Untuk banjeningan Lebih menambah Keilmuan banjeningan Dengan niat Menghilangkan kebodohan Dalam diri kami Menghilangkan kebodohan Di otak saya Untuk lebih baik Lebih baik Dan lebih mencintai Allah Lebih dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malam hari ini Diterangkan bahwasannya Tidak berkumpul Empat puluh orang Hadir dalam majlis Disitu Allah Mengangkat satu Kekasihnya Allah Di antara empat puluh orang Ada satu wali Yang doanya Kabul Langsung dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berapa puluh Yang hadir pada malam hari ini Setiap empat puluh Satu wali Setiap empat puluh Satu orang yang diterima Doanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita minta Sama Allah Mudah-mudahan Semua yang hadir pada malam hari Diberikan kekuatan iman Diberikan kekuatan istiqomah Diberikan mahabba Untuk selalu rindu Kepada Nabi Muhammad Dan didekatkan dengan Nabi Muhammad Ya Allah Jangan haramkan mata kami Untuk memandang Nabi Muhammad Jangan haramkan Tangan kami Itu bisa berjumpa Bersalaman dengan Nabi Muhammad Ya Rab Kumpulkan kami Dengan Nabi Muhammad Ditelah ke khutmu Yang mulia Ya Rab Sambutlah Kami Ya Rab Dengan kekuatan Nabi Muhammad itu Cinta kepada kita Bukan di dunia Di akhirat pun Rasul juga cinta kepada kita Ketika sahabat Bertanya kepada Nabi Muhammad Ya Rasul Nanti ketika saya sudah meninggal Dimana saya akan menjumpai Panjeningan Nabi Muhammad Nanti Konenteni aku Filmizan Tunggu di timbanganku Disitu Nabi Muhammad Menunggu Berangkali ada umatnya Yang banyak dosanya Sehingga timbangan kebaikannya Kurang keburukannya Anjlok Ternyata dia Adalah orang Yang rutin Hadir Di setiap majelis Khususnya Majelis Ahbabul Mustafa Wah ini Jama'ah Abul Mustafa Kata Nabi Muhammad Ini kok Akeleh Indi Sembayangi Jarang-jarang Wiritan Kayak Sakputera Tasbewe Senganto Posong Nggak kuat Sodako Jari alasannya Eman Ini dosa Ibu Ketika sudah timbangan Kejelak keburukannya Dicari Ternyata orang ini Ahli Salawat Maka dikasih Kertas Sobekkan Ditaruk Ditimbang kebaikan Langsung Jelek Kebaikannya Lebih berat Daripada keburukannya Allahumma salli Ala Muhammad Terus dimana Terus dimana lagi ya Rasul Aku menjemahi panjang dengan Sirot Surat Nanti Rasul Akan berdiri Di depan sirot Menunggu umatnya Siapa yang akan datang Lewat di sirot Yang akan jatuh Rasul Menunggu disitu Dengan syafaatnya Dimana lagi Kalau setelah itu ya Rasul Nanti tunggu aku Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Beliau Saya tanya Sama beliau Beb Afan ya Habib Yang diarah ini Barokai Apa yang apa Beb Dengan santai Dan perokokan Beliau menjawab Barokai Wah Nek kepingin iso Diterima Sembayangi Ditempel Plek Nek wis ditempel Bukangi kakketo Iso melaksanakan Sholat dengan sempurna Sah sembayangi Karena aurat Ditutupi Biner Antara Del Sampai dengkul Terus gimana Ya artinya Ketika orang itu Mengharapkan Syafaat Nabi Muhammad Nanti Fiyamil akhir Cukuh Sembayang lima waktu Nih Enggok pas sholawat Taduk gak kelem Sembayang Dari mana Syafaat Nabi Muhammad Karena apa Belum punya modal Punya modal dulu Nilai kebaikan Kebaikan Di dalam diri Panjeningan Sholat lima waktu Dijaga Ahlakul karima Dijaga Birul walidan Berbakti kepada Orang tua Dijaga Berbakti kepada Tetangga Dijaga Berbakti kepada Semua yang kita hadapi Dijaga Dengan ahlakul karima Insya Allah Syafaat akan kita dapatkan Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Kita semua yang hadapi Di mati salawatan ini Diberikan Syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rab Rabbi Fungfa'na Biberkatihim Wahdinal husna Bihurmatihim Wa amitsna Fi tarikotihim Wa mu'afatin Min al-fidhani Sallallahu Alaihi Wasallam Mungkin ini yang saya sampaikan pada malam hari ini Mudah-mudahan Insya Allah Nanti ketemu di lain hari Dalam waktu yang Lebih longgar Yang lebih nikmat Kita bisa berjumpa dalam keadaan Sehat Walafiat Terus bisa istiqomah Amin Ya Rabbal Alamin Adhamini Walangfuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Yuwafi Ni'amahu Wayuka Fimazidah Ya Rabbanan Laka alhamdu Kama yang bagli Jalal wajhika Wa'adhi Besoldanik Subhanak Laka Nuhas Shithana Nantaka Ma'athana Nafsik Allahumma Salli Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Nuri Kassari Wa madati Kajari Wajmu' Nabi Fikul Atwari Wa'ala Alihi Wa Sahbihi Ya Nur Ya Nur Ya Nur Ya Allah Di malam-malam Yang mulia ini Yang keturunkan Rahmat Turahan Rahmat Yang keturunkan Pada kesempatan Malam hari ini Ya Rab Berikan Berikan kami Kekuatan Ya Allah Berikan kami Bisa istiqamah Dalam melaksanakan Semua perintahmu Dan menjauhi Semua larangan-laranganmu Ya Allah Tuntunlah kami Ke jalan yang benar Tuntunlah kami Ke jalan yang lurus Tuntunlah kami Bisa menghadap Kepadamu Dengan kekuatan Bahir Dan batin Ya Rab Tidak akan kami Bisa Salah Kecuali Hanya Pertolongan Ya Rab Tidak Bisa kami Berbuat Baik Kecuali Pertolongan Ya Rab Tidak Kami Bisa Berbuat Amal-amal Salah Kecuali Pertolongan Ya Rab Harapan kami Semua yang hadir Pada malam hari ini Ya Allah Lindungilah kami Ya Allah Berikan kekuatan Kepada kami Ya Allah Jauhkan dari Balak musibah Ya Allah Berikan kekuatan Kepada kedua orang tua Kami yang sudah Wafat maupun Yang masih hidup Berikan jagakan Tolong anak-anak kami Ya Allah Selamatkan Anak-anak kami Ya Allah Dari hal-hal Yang merusak Dirinya sendiri Selamatkan Jauhkan Ya Rab Dari hal-hal Yang kau haramkan Narkoba Khamar Judi Dan semuanya Ya Rab Selamatkan mereka Ya Allah Mereka cinta Kepada engkau Ya Allah Mereka cinta Kepada Nabi Muhammad Terbukti mereka Malam hari ini Hadir dengan capek Tapi tidak ada Rasa capek Ketika Sayyidina Muhammad Berkomandang Pada malam hari ini Ya Allah Berikan kepada Guru kami Guru Nurul Soleh Kesehatan Walafiat Panjang umur Bitu'atilah Wal-Rasul Bersama keluarga Dan semua yang hadir Pada malam hari ini Ya Allah Di desa Bun-Beringi ini Yang mulia Ya Rab Jadikan tempat ini Tempat Orangnya Keluarganya Masyarakatnya Dalam keadaan damai Jauhkan dari Balak musibah Kempa bumi Banjir Angin Taufan Dan semua api Yang membakar Jauhkan Ya Rab Gantilah dengan Rahmatmu yang turun Di desa ini Di desa ini Rahmatmu turun Ya Allah Dengan kedamaian Kebahagiaan Kesejahteraan Semuanya dalam keadaan Sihat Amin Ya Rab Mulia Jauhkanlah guru-guru kami Ya Allah Orang-orang soleh Di tempat ini Jaga Ya Allah Jauhkan dari hal-hal Yang membuat Kerusakan di desa ini Ya Allah Ya Rab Malam hari ini Berikan kekuatan kepada kami Untuk selalu hadir Di setiap majlis-majlis Salawat Ahbabul Mustafa Jangan jadikan majlis Ini majlis yang terakhir Buat kami Ya Rab Kami masih rindu terus hadir Bersama Nabi Muhammad Ya Rab Teruskan Panjangkan umur kami Sihatian kami Berikan kekuatan kepada kami Lancarkan rezeki kami Berikan kekuatan iman kepada kami Kelakmati kami Membawa kalimat La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Allah Jadikan menutup kalimat ini Buat kami semua yang hadir Ya Rab Matikan kami Dalam gadaan khusnul khatima Matikan kami Dan kumpulkan kami Dengan orang-orang soleh Yang kau rizai Yang dikat dengan engkau Dikkat dengan Nabi Muhammad Ya Rab Tidaklah kami Buat pulang dari majlis ini Ya Rab Kau telah mengampuni Semua dosa-dosa kami Tidak kami pulang Buat dari majlis ini Ya Rab Kau telah mengampulkan semua Doa-doa kami Ya Rab Rabbana Atina Fitun Ya Asana 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 Dengan berakhirnya doa Maka berakhirnya acara Karangpring Bersolawat Semoga acara ini Betul-betul membawa Manfaat maslahah Dan barokah Untuk masyarakat Karangpring Khususnya Umumnya kepada kita Semua yang Minal hadirin Wal hadirat Tentunya Fitini Wa dunya Wal akhirat Monggo Acara ini kita tutup Dengan membaca Kalimah Hamdallah Tiga kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli Wasallim Wabarakatuh Ala Sayyidina Muhammad Sub indo by broth3rmax